Wuuuuh Hei Tolos Sebelumnya biar aman Biar gak makan tenaga Kita coba untuk Gunakan sesuatu hal yang Mungkin gak semua orang punya Gunakan sesuatu hal yang Mungkin gak semua orang punya Gunakan sesuatu hal yang Mungkin gak semua orang punya Nah Jadi kata Panji Biar tidak capek Kita melakukan sesuatu hal yang Tidak semua orang punya Yang tadi ular ini sebelumnya Ngamuk-ngamuk marah-marah Nah sekarang baru Panji melakukan Hal yang tidak semua orang punya Sebenarnya disitu kita bisa tangkap Bahwa itulah bakat semula jadinya Ayo kita lihat Baik sahabat semua sebelum melanjutkan Video ini silahkan di subscribe Channel saya ini Dan di klik icon loncengnya Terima kasih Baik sahabat semua Ketemu lagi dengan saya disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik sahabat Seperti biasa Saya minum kopi dulu Ini adalah kopi dari Sumatera Tepatnya kopi dari Tanjung Pinang Jadi saya dapat kiriman kopi Dari murid saya Seorang kapten kapal Nah ini kopinya Bismillahirrahmanirrahim 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 Sahabat Seperti biasa Saya pikir mungkin ini tidak membawa waktu sahabat Saya akan melihatkan bagaimana seharusnya Kita sebagai bangsa Indonesia Jadi sebelum saya melanjutkan video Tentang saat ini Apa yang saya mau bahas Mari kita lihat bersama-sama Pesan saya Sebagai sesama anak bangsa Dan bagaimana kita Berbangsa dan bernegara Silahkan Sahabat sebangsa Setanah air Kita dianugerahi oleh Tuhan Dan sudah menjadi hukum Allah Kita hidup dalam perbedaan Berbeda suku Berbeda agama Berbeda etnis Berbeda bahasa daerah Berbeda budaya Berbeda adat Berbeda tradisi Inilah yang namanya Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia Jangan sampai karena perbedaan agama Suku Bahasa daerah Tradisi Menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu Tidak bersatu Sahabat Musuh nyata negara kita adalah Kabar dusta Koruptor Mari kita jaga NKRI ini Karena pendahulu kita sudah sepakat Bahwa kita Bineka Tunggang Ika Berbeda-beda Tetap bersatu Mari kita bersatu Membangun Republik Indonesia ini Yang akan hidup untuk selamanya Merdeka Bersyukur Atas negara yang besar ini Bersyukur atas keberagamannya Dan kita disatukan oleh Pancasila Sukses buat sahabat semua Dan sukses selalu buat negara kita Amin Baik sahabat semua Pada saat ini Saya berbicara tentang semula jadi lagi Tapi ini kemampuan semula jadi Yang ada pada Panji Petualang Kita tahu Dari kecil Panji Sudah berinteraksi dengan ular Dan itu timbul pertanyaan Siapa yang mengajarkannya? Siapa yang jadi gurunya waktu kecil? Nah itulah yang disebut Bakat semula jadi Bakat semula jadi Yang tidak semua orang punya Jadi bakat semula jadi Dari masing-masing kita itu Pasti berbeda lah Dan juga ada yang sama Dan Kemampuan bakat itu Misal Dengan bakat yang sama Kemampuannya juga bisa berbeda Dan ketika kita punya bakat Kita latih kemampuan itu Maka Kita menjadi ahli Nah seperti itulah Panji Petualang Bakat yang memang ada sejak lahir Dan Akhirnya Berinteraksi dengan Orang-orang yang punya bakat sama Dan pengetahuannya Menjadi bertambah-tambah Baik saya minum dulu Baik sahabat Sebenarnya Sebenarnya Beruntunglah orang-orang yang Mengetahui bakat semula jadi dirinya Dan akhirnya dikembangkan Walau Dalam kehidupan Banyak ria dan gelombang Lika dan likunya Ketika dia tetap fokus kepada Bakat yang Dia punyai Maka dia akan tetap jaya Sekarang mari kita akan lihat Cuplikan-cuplikan video dari Panji Bagaimana keahlian semula jadinya Dan keahlian semula jadinya itu Yang kita lihat Pola-polanya bisa kita tiru Sebenarnya Tapi Tentu tidak seperti Panji Kalau bagi saya sendiri Jadi saya hanya mempelajari Yang ada sama Panji Sehingga saya Tidak seperti dulu Takutnya dengan ular Dalam video-video saya sebelumnya Kan selalu saya katakan Bahwa dulu itu saya takut dengan ular Tapi Setelah Menonton video Panji Dan tidak ada satupun video Youtube Panji Yang saya lewatkan Itu selalu saya tonton Dan Apa Nasehat-nasehatnya tentang ular Itu saya tanam Saya perhatikan betul Dan saya Simpan dalam pikiran saya Mari kita nonton bersama Tapi kita mulai Dengan Pertama Garaga diketemukan Walaupun video Panji Banyak di sebelumnya Tapi Garaga itu fenomenal Mari kita tonton Teran ada ini Gede banget Semok banget Iya Coba lihat Teman-teman Ini King Cobra Yang ukurannya Gak kecil Kita tangkap teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Oskang Oke Oke Kita coba Tentangin dulu Gue pengen lihat Berapa gede ini ular sih Ya ampun gedenya Bersih ini gede banget kan Tuh Ini mah gede banget Paha nih Bener Kayaknya yang di Ya sama Yang bapak yang tadi Saya senang lihat videonya Karena memang Apa namanya Saya sampai tidak masuk Dalam pikiran saya Keberanian Panji Ya Keberanian itu penyebabnya Tidak lain Tidak bukan kena bakatnya Oke sekarang Bagaimana Panji Berinteraksi dengan King Cobra Bali Ular ini hanya Berdiam diri seperti ini Memandang ke arah Panji Tapi lihat Kalau misalkan saya bergerak Ih Dia akan langsung bergerak Seperti ini Dan sekarang jarak saya Dan King Cobra ini Tidak jauh teman-teman Mungkin hanya setengah meteran Jadi gerakan yang kedagak Bisa mengagetkan ular Untuk Eh Tuh lihat Walaupun King Cobra merupakan ular yang agresif Kumpul di Gopul 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 di G keren banget teman-teman wis wis Wow lihat sekarang lagi bener-bener lagi main sama yang satu ini teman-teman luar ini cukup sedikit ramah walaupun dia terus memperlihatkan taringnya yang eh eh yang sangat tajam wuh-uh oke wah wah kikobre yang di Bali warnanya itu lebih ke gelap tapi lebih ke berwarna coklat ketimbang cerah kuning hanya kita coba tangkap dulu kepalanya Oke eh ayo minta kepalanya dong minta kepalanya ya anak baik Oke teman-teman saya pengen lihat rahang King kobra itu sebesar apa dan tarinya seperti apa ya seperti itu dan sengaja saya ulang-ulang dalam gerak lambat nah sekarang mari kita lihat ketika menangkap kobra kembar dan bagaimana si Apri di dicandain sama panji Oke coba angkat huh huh lihat Tunggu, tunggu, tunggu Ini Kita lihat reaksi serangannya ya teman-teman Wow Wow Oke, sehat man Sudah Respon Reaksi serangan Semuanya aman Oke Tinggal kita masukin ke karung Tapi sebelumnya biar aman Biar gak makan tenaga Kita Coba untuk Gunakan sesuatu hal yang Mungkin gak semua orang punya Gunakan sesuatu hal yang Mungkin gak semua orang punya Gunakan sesuatu hal yang Mungkin gak semua orang punya Nah Jadi kata Panji Biar tidak capek Kita melakukan sesuatu hal yang tidak semua orang punya Nah itulah bakatnya Yang tadi Ular ini sebelumnya ngamuk-ngamuk Marah-marah Nah sekarang baru Panji melakukan sesuatu hal yang tidak semua orang punya Sebenarnya disitu kita bisa tangkap bahwa itulah bakat semula jadinya Ayo kita lihat Kita bikin ular ini agak tenang dulu Lihat Iya kan Yang tadinya ular ini marah-marah ngamuk Sekarang jadi tenang sama dia Lihat Dan selalu hampir di setiap Panji berpetualang ini pergi Dia selalu ya hampir melihat awal pertama ular itu Artinya feelingnya Jadi feelingnya atau kontaknya dengan ular itu memang ada Mari kita nonton Di sini Di sini Gede banget Puset Wah ini mah Gede banget Gede banget Gede banget Wih Gila gede banget sumpah Wah Gila gede banget sumpah Wah, ini udah gak umum ini ukuran 5 meteran, Fri. Oke, barusan kita lihat dia meluncur dari arah situ menuju ke arah sini. Ini sumpah, ini gede banget teman-teman. Ini King Cobra bukan King Cobra sembarangan nih. Dari mukanya, Pak Nyi lihat karakternya jahat. King Cobra jahat nih. Lihat matanya. Lihat matanya, Fri. Kayaknya APA, setiap King Cobra sama karakternya. Enggak, beda-beda. Nah, sebagaimana kita ketika melihat wajah orang, kita bisa membedakan. Wah, ini orangnya baik. Nah, ini orangnya jahat. Ya kan, ada feeling kayak gitu. Tapi, untuk ular kan kita gak tahu. Kalau Panji dia tahu. Lihat bentuk ular itu, ya kita tonton. Karakter King Cobra itu beda-beda. Mereka tuh punya face kayak kita, kayak manusia. Wajah mereka punya karakter. Dan mereka punya sifat. Lihat deh. Ini ekornya aja, gue pegang segini loh. Itu belum sampai ke badan dulu ya, badannya. Udah banget ini King Cobra. Tapi ini, ini asli. Ini King Cobra nakal ini. Nakal ini, nakal banget, Fri. Duh, lihat. Matanya sinis banget. Tuh, setapan matanya sinis dan... Matanya sinis. Wah, gue harus pakai UTI, Fri. Seperti ini mah. Ini, Pak Ji harus ekstrak-ekstrak hati-hati. Buat bisa... Nangkep yang satu ini. Karena... Posisi satu. Dia ditemukan... Di sekitar area rawak seperti ini dan... Ini benar-benar bikin saya susah ngelangkah. Dan suka menghindar. Dan susah menghindar kalau misalkan saya diserang. Dan ular ini benar-benar... Wuih. Wow. Dan ular ini benar-benar yang... Wild banget sifatnya yang... Karakternya juga gak sebagus... King Cobra yang awal kita dapetin tadi. Dimana King Cobra yang awal kita dapetin tadi... Itu cenderung lebih... Soft ya, karakternya. Walaupun menyerang juga ya. Kalau yang ini... Ini lebih cenderung dia... Wuih. Lebih cenderung dia benar-benar... Lebih kenyerang dan nyijit. Dan Panji agak hati-hati karena lihat wajah. Nah, nanti mari kita lihat. Demikian ganasnya ular ini garang. Ular ini garang. Nanti jadi tidak garang lagi sama Panji. Nah, itulah sesuatu yang... Dia lakukan yang... Mungkin tidak semua orang punya. Seperti yang katanya tadi. King Cobra yang seperti ini. Mukanya. Ini terlihat lebih-lebih... Lihat. Lebih sinis. Dia punya mata yang sinis sekali. Baru-baru pertama saya lihat King Cobra matanya sinis kayak gini. Ambil itu baru lihat. King Cobra gini-gini. Oke. Oke, lihat teman-teman. Ini... Wuih. Wuih. Ini King Cobra hampir. Barusan teman-teman lihat. Ini King Cobra rasa piton. Besar sekali, lihat. Wah, lihat teman-teman. Lihat ini badannya. Ini gila ini. Ini lebih besar dari yang tadi pertama kita dapat ini. Gede banget. Ngawur ini. Ngawur. King Cobra ngawur ini, Bri. Ngawur. Ayo, Bri. Tinggi banget dirinya. Raja. Raja. Wuuuh. 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 Pucet Alpri langsung. Jauh ini motetnya. Oke. Nih. Lihat kecepatan tangan Panji. Saya berlambat dan saya ulang-ulang. Saya berlambat dan saya ulang-ulang. Saya berlambat dan panji melakukannya dengan santai saja. Pakai tangan kiri pula, kan? Wah, Panji ini hebat. Kita lanjut. Kita lanjut. Sebentar lagi. Dari pada nyari penyakit, kan? Sudah. Kita langsung tangkap, Anji. Pegang, Bri. Jangan lalu dikarungin. Oke. Kita rentangin. Habis dari sini. Rentangin, rentangin. Oke. Sebentar lagi. Panji akan bercanda. Tapi semua pasti sudah dalam perhitungannya. Maksudnya, Candanya yang kalau kita melihat mungkin bahaya, Tapi sudah diperhitungkannya. Dia tidak mungkin melakukan percandaan yang bisa membahayakan nyawa orang lain. Ya kan? Mari kita lihat. Lihat, teman-teman. Lihat. Wow! Gede banget! Ini keraja. Wah, ini gila. Ini gede banget ini sih. Jadi demikian, sahabat. Tapi semua pasti sudah diperhitungkan. Karena Panji ini betul-betul saya lihat orang yang bertanggung jawab. Karena ada di beberapa videonya. Ketika dia mau masuk goa, Kameramennya tidak boleh masuk goa. Karena dia sudah punya feeling. Bakal bahaya buat kameramen. Nah ya, kita lanjutin. Aduh! Masa! Udah tau, udah pas paham ya. Pihar nantinya, pihar nantinya. Ah, udah gak enak dipilih. Itu sedikit lelucon. Di saat kita lelah, biasanya gitu, teman-teman. Agar bersemangat kembali. Tapi percayalah, apa yang Panji lakukan, Tidak akan membunuh Alprigo. Saya sudah dengan perhitungan. Tapi tolong buat kalian, Jangan diikuti. Jangan diikuti ya, kekonyolan kita ini. Karena sangat berbahaya. Aku banget berbahaya. Emang takut, Pih? Tau! Agak rima, ah! Nah, sekarang kita melihat ketika Panji ke Sulawesi, Jadi King Cobra di Sulawesi. Nah ya. Yang lebih ramping dari King Cobra kebanyakan, teman-teman. Luar biasa, teman-teman. Lihat, King Cobra Sulawesi. Oke, lihat. Ini King Cobra dewasa, Sulawesi, teman-teman. Gede banget. Dan dia menuju ke arah sungai barusan, Makanya kita kejar. Teman-teman bisa lihat, Serangan dan geretakan dari King Cobra ini, Cukup-cukup membuat saya kewarahan, Karena sangat besit. Dan perbedaan King Cobra Sulawesi dengan Jawa, Ada di warna dan bentuk tubuh yang lebih ramping. Dan serangannya pun gak bisa ditebak. Jadi ketika kita sentuh kayak gini, Dia nyerang bisa dua kali. Oke. Benar, teman-teman. Karakter dan sifat dari King Cobra ini sulit ditebak. Dia lebih liar dan lebih ganas sekali dari King Cobra yang biasa payi-jumpai di Jawa. Hei. Apa yang ada? Oke. Jadi rupar King Cobra Sulawesi ini sama Jawa beda banget ya? Beda. Kalau Jawa itu kan lebih gede ya? Gede. Kalau yang Sulawesi ini terlihat lebih ramping ketimbang King Cobra yang Jawa. Lebih pipih. Lebih pipih, lebih ganas banget. Karakternya. Karakternya lebih temperament. Jadi kalau tadi kita lihat di awal, Ular ini benar-benar langsung ngejar. Terus nyerang dengan cara membabi buta. Kalau sekarang karena saya capek, Jadi kita bikin ular ini kayak retik. Kita harus ngos-ngosan dulu. Makanya kita bikin gini dulu aja. Jadi sahabat, Ketika Panji sudah capek, Baru dengan kemampuan khususnya tadi, Ular itu dibuat menurut. Jadi tidak ganas lagi. Ya itu yang Panji katakan tadi. Kita melakukan sesuatu yang tidak semua orang bisa. Jadi bahasanya itu sama sekali tidak sombong. Karena dia bilang, Kita melakukan sesuatu yang tidak semua orang bisa. Artinya ada juga orang-orang lain yang bisa. Itu menandakan bahwa dia tidak sombong. Dia tidak menganggap hanya dia yang bisa. Oke. King Cobra Sulawesi, Termasuk ular yang Sangat brutal. Dari jenis King Cobra Lai, 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 Sengaja aku perlambat, Dan aku ulang-ulang kat, Karena saya terkesima, Bagaimana gerakan Panji refleksnya itu bagus banget. Sengaja aku perlambat, Sengaja aku perlambat, Sengaja aku perlambat, selamat menikmati oke serangannya juga gak bisa ditebak sama sekali teman-teman jadi ketika kita alihin pake muka dia malah pilih nyerang tangan ketika nyerang muka saya ada temen ya iya dan kita bikin galak lagi ya biar kita lihat speed kencengnya sekenceng apa nah mau dia bikin galak lagi, ganas lagi ayo kita lihat oke selamat menikmati selamat menikmati mari kita lihat dekat banget keren kaget dia gua juga sangat takut sama lu sebenernya oke dan cepat oke oke ya kita review dari dekat kita lihat lari ini nah sekarang kita lihat king cobra yang di dalam gua yang besar sekali oke beres yuk kita balik lulus gede banget dua ini wuuuuh hei ha 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 gigit si tolong gigit si tolong gigit si albri gigit si albri ayo 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 berinteraksi dengan ular bagi anak-anak muda hanya dengan melihat video ini lalu coba-coba juga jangan karena itu memang mempunyai kemampuan yang khusus sebab kita tahu king cobra itu adalah ular yang sangat berbisa sekali bahkan anti racunnya anti bisanya di Indonesia ini belum ada kata panji jadi sangat berbahaya jangan dituruh ya ya pokoknya begitu saya memang sangat salut kalau lihat panji ini baik sahabat demikian video kali ini sengaja saya beri judul kemampuan semula jadi panji jadi kemampuan semula jadi itu yang tanpa dia belajar kepada orang jadi semula jadi itu adalah bakat yang memang dia bawa sejak lahir entah bagaimana caranya itu kita tidak tahu karena ketika bakat semula jadi itu kita memang tidak tahu bagaimana jadinya kok bisa begitu sama halnya seperti bakat semula jadi saya yang juga saya ceritakan sebelumnya di video saya yang juga berkenaan dengan video panji baik sahabat terima kasih telah menonton video ini ingat jangan ditiru adegan-adegan berbahaya itu karena itu dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kehal yang khusus bahkan bakat semula jadi kita tidak mungkin bisa menirunya persis seperti itu tapi kita bisa belajar ketika sahabat memang belajar untuk mencintai ular ini mengerti ular ya belajar pada ahli jangan main coba-coba berbahaya oke sahabat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati